Musik Saya berada di kota Menado, kota yang sedang giat membangun sepanjang garis pantai. Kenapa? Karena kota ini baru saja mendapat adi pura. Wow, saya ada di sini untuk menyampaikan inspirasi dari kota yang mayoritas beragama Nasrani ini. Suatu ketika Yesus berjalan dengan para murid-muridnya. Lalu muridnya bertanya kepada Yesus yang orang Nasrani menyebut Yesus Kristus. Orang Muslim Yahudi menyebut Nabi Isa. Nah, dia ditanya sama murid-muridnya, guru berapa kali kami harus mengampuni? Lalu sang guru menjawab, kamu harus mengampuni 70 kali, 70 dikalikan 70, lalu kali atau kuadrat. Itu ketemu angka kira-kira hampir 13 ribuan. Ini kalau dibagi dengan 50 gitu ya, lalu dibagi 12, lalu dibagi 30. Kenapa? Saya sebutkan angka ini. Menikah itu kan 50 tahun hidup bersama, jadi dibagi 50. Dibagi 12 bulan, dibagi 30 hari. Itu masih ketemu lebih dari 5 kali. Artinya, kalau pasangan atau anak orang lain itu berbuat salah sampai sehari 5 kali, katakan guru-guru. Itu harus terus diampuni sampai kita mati. Jadi 70 kali, 70 kali itu sebenarnya sebuah peribahasa. Mengampuni itu sepanjang hidup. Atau boleh juga diartikan, itu sebuah peribahasa atau ungkapan sebenarnya pada zaman itu. Mengampuni itu gaya hidup. Jadi, orang-orang di sekitar-sekitar berbuat salah, kita boleh marah, kita tegur, kita didik. Tapi mengampuni itu sepanjang hidup. Kenapa sepanjang hidup? Karena kalau orang berjanji untuk tidak bersalah lagi, itu pasti janji yang akan dilanggar. Saya membaca buku-buku kesehatan, maka ada laporan menarik bahwa orang yang sabar itu jauh lebih sehat. Kenapa orang yang sabar jauh lebih sehat? Sebaliknya, orang yang marah-marah itu lebih cepat mati. Karena dilaporkan, kalau orang itu marah-marah, maka tubuh ini memproduksi hormon atau semacam racun, hormon negatif yang namanya kortisol. Nah, kortisol ini mempercepat kerusakan endotelium arteri jantung. Makanya, kalau Anda mau memiliki kesehatan yang prima, belajarlah untuk sabar. Kalau orang Jawa punya semboyan lain lagi gitu ya, sabar itu subur gitu ya. Jadi kalau orang sabar, dia lebih baik secara kesuburannya. Ternyata itu ilmiah juga, karena ketika orang sabar, dia merasakan damai sejahtera, dia merasakan aman, maka hormon-hormon yang positif lah yang diproduksi oleh tubuh ini. Jadi rupanya Tuhan itu sudah mengatur, ya supaya manusia ini bisa mati gitu ya. Ada hormon positif, ada hormon negatif. Kalau enggak ada negatifnya, ya orang nanti bisa enggak mati-mati gitu ya. Jadi, kita diatur lebih banyak hormon itu oleh perasaan kita. Waktu kita senang, hormon positif namanya endorbin. Waktu kita merasakan aman, namanya serotonin. Waktu kita merasakan cinta, melatonin. Tapi kalau orang marah-marah, nah yang keluar itu kortisol. Kortisol ini bikin cepat tua, bikin cepat mati. Karena itu, mari kita belajar untuk menguasai emosi kita. Ya orang sabar mati juga, tapi kan dia matinya paling tidak sesuai waktunya Tuhan. Atau mati dengan tenang. Tapi orang yang emosional dan marah-marah, maka bisa matinya mati stroke gitu ya. Wah, matinya dalam keadaan penyakit. Umurnya lebih pendek. Lalu sekali lagi, mari kita belajar menguasai diri, memiliki kesabaran, dan hidup lebih sehat. Itu inspirasi dari saya. Salam dasyat. Luar biasa. Selamat menikmati.